Dari Pak Alphonse ya Pak, Niko saya buat rumah sakit tuh liat PI ratio-nya tuh bisa sampai 20 kali dan emiten yang kayak Hermina atau Siloam tuh udah sampai 27 kali. Buat PBV-nya 2 kali, Hel atau Silo tuh udah sampai 4-5 kali. Kenapa rumah sakit ini valuasinya mahal sekali ya? Nah, jadi mungkin ngasih gambaran nih teman-teman ya bahwa kalau misalnya kita melakukan valuasi buat rumah sakit itu kita nggak boleh pakai earnings. Kenapa nggak bisa pakai earnings? Karena komponen depresiasi di rumah sakit itu tuh gede banget. Kenapa mereka gede? Pertama mereka bangunannya gede. Terus habis itu kan mereka kalau teman-teman lihat komposisi fixed asset ke total asset itu tuh gede banget. Mungkin bisa sampai 20% sampai 30%. Karena mereka punya banyak medical equipment, building-nya mereka juga banyak, mereka punya bed juga. Jadi itu gede banget. Nah, ketika komposisi asset itu besar berarti kan artinya porsi depresiasi itu kan juga sangat besar kan. Nah, ketika misalnya depresiasi itu sangat besar, makanya kita nggak boleh pakai laba. Karena akan kelihatan valuasi itu mahal banget. Jadi paling pasnya adalah ngelihat yang namanya EBITDA. Earnings before interest tax depreciation and amortization. Intinya ngeliatnya tuh sebelum depresiasi. Apa aja sih Pak sektor yang sebenarnya bisa kayak kita valuasinya pakai EBITDA? Ya intinya yang assetnya tuh besar-besar. Contohnya telekomunikasi. Telco pun kan kita nggak ngelihat earnings ya. Karena ada komposisi depresiasi mereka tuh gede banget di situ. Semen juga sama. Kita bisa pakai EV EBITDA juga ya. Kemampuan generate mereka EBITDA gitu ya. Karena kan mereka punya factory. Itu juga gede gitu. Jadi transmasinya seperti itu. Rumah sakit, toll road juga kita pakai EBITDA gitu ya. Karena kan mereka punya asset toll road. Itu kan ibaratnya si toll road itu kan biasanya bikinnya kan diamortisasi kan. Kan mereka bangunnya pakai utang. Abis itu mereka amortize tuh. Sampai sekitar 40 tahun. Sampai masa konsesinya abis. Manfaatnya abis gitu. Jadi itu sih Pak Alphonse ya. Jadi buat beberapa emiten yang komposisi asetnya itu besar banget. Fix aset terhadap total asetnya itu besar banget. Komposisi depresiasi terhadap revenue itu gede banget. Itu kita biasanya pakai EBITDA sih. Dan 4 emiten itu ya. Yang dipakai ya Pak. Menara juga. Menara itu pakai EBITDA. Telekomunikasi pakai EBITDA. Semen pakai EBITDA. Apa lagi tadi? Rumah sakit. Sama setelah lagi tadi apa ya. Tinggal ada sekitar 5 sektor tadi ya. Jadi itu ya. Amin.